Intro Sebanyak 450 jemaah haji klotar pertama Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar pada Minggu 23 Juni 2024. Jemaah tiba pukul 18 lebih 10 waktu Indonesia Tengah menggunakan 13 mobil bus dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Saat tiba mereka langsung masuk ke Aula Arafah Asrama Haji Sudiang, Makassar. Mayoritas jemaah haji perempuan terlihat menggunakan pakaian yang nyentrik dan glamor. Mereka tampak mengenakan turban dengan warna terang, lengkap dengan jubahnya. Mereka juga mengenakan pakaian haji khas Bugis, Makassar atau Misbah Haji dengan riasan di wajah dan kacamata hitam. Sementara untuk jemaah pria terlihat cukup sederhana. Mereka ada yang hanya mengenakan baju seragam batik ungu seperti pertama berangkat. Akan tetapi ada juga yang mengenakan jubah serta surban di kepala mirip pakaian khas Timur Tengah. Salah satu jemaah haji, Nur Hayati, 62 tahun, terlihat mengenakan misbah. Ia mengatakan pakaian yang dipakainya itu memang telah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Nur Hayati pun mengaku baru ganti baju dan dandan saat berada di pesawat. Selain Nur Hayati, ada juga Darni, 43 tahun, dan Nur Aini, 38 tahun, yang memakai misbah berwarna pink. Perhiasan emas tampak terpasang di leher keduanya. Darni dan Nur Aini mengaku membeli kalung emasnya di Arab Saudi. Darni mengaku membeli 20 gram emas. Ia juga telah menyiapkan pakaian itu sebelum berangkat haji. Bahkan ia menyebut pakaiannya dirancang khusus. Sementara Nur Aini mengungkapkan dirinya membeli 25 gram emas di Arab Saudi dengan harga 1,2 juta rupiah per gramnya. Kabit penyelenggaraan haji dan umroh Kanwil Kemenak Sulsel Iqbal Ismail mengatakan, pihaknya sejak awal telah mengimbau kepada para jemaah agar menggunakan batik sama seperti saat berangkat ke Tanah Suci. Namun, sebagian jemaah masih ada yang menggunakan pakaian misbah. Pihaknya pun mengaku tidak bisa melarang karena hal tersebut sudah menjadi budaya mereka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.